Intro Selamat datang, kembali lagi bersama saya Kamenya Norin dan rekat saya Aji Permanat Kali ini kita tengah berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabuni Dimana kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang diadakan oleh Diyarpus Kabupaten Sukabuni Selain berfungsi sebagai perpustakaan daerah Kabupaten Sukabuni Terutamiliskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabuni Kegiatannya seperti apa? Tetap di RCL, kami ada bersamaan deh Sahabat RCL, kegiatan kali ini di Diyarpus Kabupaten Sukabuni Selain ada story peling dari anak-anak, setelah itu untuk anak-anak mas Dan memperkenalkan dimana mereka diceritakan juga berbagai kisah ya, desa islami Yang mana disana juga diajarkan pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pustakawan Ketika anak-anak yang sedangin storytelling dan disini juga ada ibu-ibu dari anak-anak tersebut Ikuti kegiatan parenting yang dipandu oleh para pustakawan juga Jadi disini ada kegiatan yang bisa menjadikan ibu-ibunya juga bagaimana caranya untuk melidik anak Bagaimana caranya itu pengarahan anak-anak Agar minat literasi atau minat bacanya itu semakin tinggi Kegiatannya seperti apa kita ikutin selengkapnya Hai ibu-ibu Aku rana Ibu-ibu hai Hai nampak di Indonesia Hai Atau ibu boleh pincang-pincang sejenak ibu di gantung waktu pilih pasal sedempat Boleh 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 kesan sih ibu Kita dari NCR Storming for Ibu Cepat ingin bertanya ya Boleh ibu silahkan Kita ingin bertanya sejenak ibu terkait dengan kegiatan hari ini Ibu yang dilaksanakan di diarpus halupaten sekabumi selain tadi ada storytelling ya untuk anak-anaknya Kayaknya ibu-ibu cantik cekar membahana ini Kayaknya bunda-bunda dari anak-anak yang cantik-cantik dan pintar-pintar itu ya Amin Iya Ini dengan ibu siapa? Ibu Devi Ibu Devi ini dengan ibu cerita Ibu cerita Mama siapa biasanya kalau di sekolah Mama Fadli Mama Fadli sama Mama Hilmi Ini ada Mama Fadli sama Mama Hilmi Nah Mama Fadli ini kan terkait dengan kegiatan anak-anaknya ya Di hari ini di Dinas Karsipan dan Perpustakaan daerah kebupaten sekabumi Nah kalau untuk kegiatan hari ini nih Itu kan ada storytelling yang parenting Nah kalau untuk parenting sendiri nih Ini manfaatnya seperti apa sih yang dirasakan oleh Mama Fadli dan Mama Hilmi Banyak banget ya banyak banget soalnya dari barusan aja kita udah apa namanya Dikasih materi itu tentang gerakan tangan Agio kita supaya lebih fokus mengajarkan anak Jadi kalau misalnya ada tanya jawab kita juga punya lah Kalau misalnya ada interaksinya Ini suara gajah misalnya seperti apa Suara kambing juga seperti apa Jadi kita banyak banget ilmu yang saya dapatkan terutama ya Oke gitu Oke Kalau untuk di Tadi kan diajarin ya Sama para pustakawan dari di Arbus Kabupaten sekabumi Nah kalau cara pengajiannya mereka tuh seperti apa Bu Untuk istilahnya agar pemahaman kita sebagai orang tua mungkin ya Biar bisa diimplementasikan ke anak-anak kita Caranya enak, humble gitu Humble banget Ibunya juga ceria Jadi pas waktu masuk cipta datang dari sini Udah disambutnya dengan enak aja Jadi ilmu yang diberikan tuh langsung nge-set gitu lah Langsung nge-set ya One set kayak bajunya one set banget matching gitu ya Luar biasa Pertanyaan sekarang paleteng ya Oh sebagi Cari ceria cantik Ya pasti harus ceria dan cantik ya Allah Bu harapan kedepannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di di Arbus Kabupaten sendiri seperti apa Bu? Harapannya biar lebih Anak lebih berminat Untuk membaca Terus kita juga Apa ya Nah gitu Lebih-lebih apa ya Lebih ingin Membanggakanlah itu Supaya lebih Anak-anak kita juga Generasinya lebih Smart Smart ya Pastinya Linggunya juga pasti lebih smart tuh Pasti harus ya Oke Terima kasih Mama Fadli sama Mama Hilmi ya Untuk waktunya di siang kali ini Dan sama Taca itu dia bicara dengan Orang atau murid Ataupun dari Ada Mama Fadli dan Mama Hilmi Yang hari ini melakukan kegiatan parenting Di kegiatan di Dianas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi Kamil Enorin Aji Permana melaporkan Ini sebetulnya Kamil Enorin Aji Permana Dan kali ini kita sudah bersama Adik-adik yang cantik Yang pintu Cantik gak? Cantik ya Ini ada adik-adik dari Teka Teka apa sayang? Teka Nido Teka Nido Luar biasa Adik-adik Senang gak disini? Senang Senang Senangnya senang banget gak? Senang Senang banget Suaranya kok gak ada Tadi abis apa aja di dalam sama Sama kakak ya Sama kakak-kakak pustakawan Tadi diajarin apa? Nani Terus ajar apa lagi? Cerita ya Ceritanya tadi tentang apa? Coba ceritain Cerita apa tuh? Tikus samper gajah Oh tikus samper gajah Wow Luar biasa ya Selamat atasnya Jadi Ternyata Apapun yang diceritakan oleh para pustakawan Berarti memang Apa namanya Tertanam dalam benak Si anak-anak Sebenarnya anak-anak Teka ada ini Siapa cantik Yang ini namanya? Aila Aila Ini Asila sama Aila Dan Luar biasa Oh kaila Oh salah Kata salah Namanya kaila Oke Kalau adik-adik ini Nanti cita-citanya Mau jadi apa? Aku guru Mau jadi guru Luar biasa Kalau kaila Kalau aila Guru Guru juga Jadi semuanya mau jadi guru Soalnya diajarin Sama guru-guru Di sini Nah Kalau adik-adik Tadi habis cerita Nih Habis cerita sama Ibu-ibu di sini Sama Pustakawan Ada juga Ibu guru Terus adik-adik Nanti Di sekolah Diceritain gak? Di sekolah Tekanya Nanti diceritain lagi gak? Tadi ceritanya tentang apa Diceritain lagi nanti Mau cerita lagi? Mau? Bakalan berkali ke sini nanti Mau? Mau? Coba suaranya gak kedengeran? Coba suaranya Mau ya? Mau lagi ke sini? Pengen diajar napa lagi nanti? Mau nari lagi? Coba pengen dilihatin Narinya gimana? Coba tadi Coba berkali Sini berdiri Ayo berdiri Coba tadi Narinya gimana? Pengen pake musik Nanti musiknya ya Kalau kita main ke studio Oke buat adik-adik Ini Adik-adik sih Sayang berdiri Coba bilang terima kasih dulu Buat Ibu di Arpus Ibu di Arpus Terima kasih di Arpus Coba Satu Dua Tiga Terima kasih Oke Satu lagi Terima kasih RCL Satu lagi Satu lagi Terima kasihnya banyak ya Terima kasih Disko Winfo Ngomongnya Heel Zafsi Terima kasih Dan juga Untuk masyarakat Seperti Suka Bumi Itu dia Bincang-bincang Bersama adik-adik Yang cantik ini Sayang dulu Buat Buat Takah-kakan Di luar sana Dadah Dadah Oke Ketemu lagi Barangkan RCL Dan juga Di juta-juta Kita selanjutnya Kamelea Norin Ajit Pernama Melaporkan RCL 95,7 Bersama saya Kamelea Norin Dan juga Ajit Pernama Dan Sahabat RCL Kita sekarang Akan sedikit mengupas Tidak tuntas Kalau tuntas Nanti kita gak kesini lagi Jadi kita akan sedikit Mengupas Kegiatan-kegiatan Apa saja sih Yang ada di Dian Pustu Upat Suka Bumi Terutama Pada bidang Syukur pengelolaan Perkustakaan Dan kali ini Kita bersama Syukur ini Ada Ibu Ibu Melda Renghilda S.A.G.M.S.I Selaku Syukur Pengelolaan Perkustakaan Pada Diarpus Kebupatan Suka Bumi Ibu selamat Seger ya Kalau misalnya Diarpus kan Biasanya orang identik Dengan mensetnya Perkustakaan Nah Padahal Ternyata Kita juga baru tahu Ternyata banyak sekali Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh Diarpus Sendiri Nah Kalau untuk Kegiatan yang dilaksanakan Diarpus Selain mungkin Pengelolaan Perkustakaan Ada kegiatan Apa lagi Terima kasih ya Kenjungannya Dari Radio Citra Lestari Kabupaten Suka Bumi Betul sekali Perkustakaan Diarpus Kabupaten Suka Bumi Selain menyediakan Koleksi Buku Perkustakaan Bagaimana Perkustakaan Pada Umumnya ya Untuk Menyediakan Fasilitas Untuk Masyarakat Kabupaten Suka Bumi Untuk membaca Di sini Kita juga Menyelenggalkan Fasilitas lainnya Di antaranya Fasilitas Kunjungan Dari Masyarakat Diantaranya Dari TK Bangud Kemudian SD SMP Dan Apa namanya Sekolah Sekolah lainnya Kesini Berkunjung Perkustakaan Untuk Mengetahui Apa saja Yang di sini Selain baca Bersama juga Kemudian Selain kunjungan Kita juga Ada layanan Storytelling Untuk anak-anak mereka Kemudian Ada juga Ruang audio Pesualnya Di sana Itu diperbutuhkan Untuk Siapa saja Yang mau Berkegiatan Pustakaan Misalnya Ada Buat rapat Buat Diskusi Di sini Dibuat pustakaan Jadi Betul-betul Pustakaan itu Sekarang Main sejar Lebih luas Tidak hanya Tempat membaca Saja Tapi juga Untuk Berkegiatan Di sini Juga ada Kegiatan UMKM UMKM Para Apa namanya Para UMKM Berkegiatan Di sini Kemudian Ada juga Kita kegiatan Kelas menulis Kelas menulis Ada kelas Tari juga Kemudian Ada Kelas bahasa Inggris Di sini juga Kita ada Di Palabuan Ada UPP juga Pelayanan Pertuus Tataan Di Palabuan Jadi Benar-benar Fasilitas Pertuuskan Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pembuatan Supra Bumi Selain Melalui Koleksi Buku yang Tersedia Juga Dengan Kegiatan Kegiatan Positif Yang Perbutukan Masyarakat Oke Bu Kan ini Salah satunya Salah satu Bentuk Kegiatan Storytelling Juga ada Parenting Kenapa Bu Diadakan Storytelling Untuk Anak-anak Berarti Berarti Di sini Netat Ini Ruang Untuk Anak-anak Selain Di sekolah Untuk Ruang Pembelajaran Bagi Anak-anak Bu Betul Sasaran Layanan Dari Perpustakaan Suku Bumi Di antaranya Usia Usia Dini Karena Disini Kita Menekankan Bahwa Keumaran Pembaca Itu Harus Diawali Dari Usia Dini Dengan Adanya Storytelling Storytelling Itu Menceritakan Isi Buku Kepada Anak-anak Bagaimana Anak-anak Tertarik Dari Bahan Bacaan Itu Memang Anak-anak Belum Bisa Membaca Tapi Diceritakan Istinya Kemudian Diperlihatkan Kepada Mereka Berdasar Dari Sini Ceritanya Dari Anak-anak Itu Mengugah Mengugah Sejak Usia Dini Agar Anak-anak Bisa Gemar Oke Karena Memang Untuk Menelihat Baca Itu Sejak Dini Kalau Seusia Seusia Kina Untuk Membaca Aduh Sebentar Dek Lihat Bu Bu Ini Sedikit Menarik Ketika Anak-anak Ini Diajarkan Ataupun Dilatih Mungkin Secara Motorik Ya Secara Pemikir Ya Ini Menarik Ternyata Ibu Ibu Ada Kegiatan Parenting Kalau Untuk Parenting Sendiri Apakah Memang Ada Tema-tema Sendiri Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Ibu-ibunya Atau Seperti apa Betul Sekali Jadi Kita Ternyata Harus Meng-sinkron Kalian Anaknya Kita Ajak Untuk Membaca Dan Orang Tuanya Juga Kita Harus Memberikan Informasi Bahwa Membaca Itu Penting Bagi Mereka Orang Tua Jangan Malas Untuk Membacakan Buku Kepada Anak-anak Lewat Parenting Itu Bagaimana Pengasuhan Anak Dan Tentunya Disini Dititik Beratkannya Bagaimana Untuk Orang Tua Itu Mau Membacakan Wufu Kepada Anak Dan Disampaikan Juga Oleh Para Narasumber Pustakawan Kami Bahwa Pola Asuk Kepada Anak Itu Seperti Apa Pendekatannya Untuk Zaman Seperti Sekarang Kan Udah Beda Lagi Jamannya Habis Pendekatan Kita Masuk Kedunia Anak Jangan Sampai Kita Acu Sajalah Dengan Dunianya Dengan Perkembangannya Tapi Kita Benar-benar Harus Mengawal Anak Itu Dengan Pengawalan Yang Tidak Keras Tapi Juga Tidak Acu Tapi Harus Tetap Menjaga Anak Anak Itu Seperti Apa Itu Disampaikan Oleh Sumber Pada Orang Anak Anak Ya Ikut Sobit Jadi Dipadukan Anak Anak Diberitahu Ibu Ibu Diberitahu Ada Kendala-kendala Yang dilaksanakan Terutama Kan Kalau Ini Storytelling Ada Anak Anak Ada Kendala-kendala Yang dilaksanakan Di Yara Terkait Dengan Problem Storytelling Dan Parenting Ada Kendala-kendala Saya Ini Sejauh Ini Para Orang Tua Itu Kekiatan Parenting Mengemukakan Untuk Menanamkan Minat Baca Kepada Anak Itu Sekarang Gampang Gampang Susah Pertama Dengan Banjirnya Informasi Selain Buku Selain Koleksi Buku Kemudian Raph Tuga Menyampaikan Bahwa Kami Tidak Punya Bukunya Kita Sampaikan Kepada Mereka Bahwa Kita Mempersilahkan Untuk Pinjam Buku Dari Petrusan Dengan Menjadi Anggota Dan Gratis Itu Tidak Gratis Kemudian Itu Kan Bisa Memilih Yang Diinginkan Anak Orang Tua Bukunya Yang Enak Dilihat Kemudian Buku Bisa Menceritakan Dengan Menggunakan Buku Yang Disediakan Pertusaka Dan Tentunya Itu Gratis Baunya Dan Bukunya Harus Ada Epot Dari Orang Tuan Juga Ingin Benar Anak Penyari Itu Ingin Gemar Membaca Senang Membaca Oke Luar biasa Ini Serobosan Luar biasa Sekali Nah Kalau Untuk Perpustakaan Berarti Tidak Ada Batasan Usia Ya Bo Ya Karena Dari TK Juga Udah Bisa Menjadi Anggota Perpustakaan Dan Kita Kita Ada Unit Pelayanan Perpustakaan Ada Surade Sagaraten Jampang Pulon Cicuru Kemudian Di Palabuan Rete Silahkan Sama Oke Sama Sama Dan Bisa Menjadi Anggota Perpustakaan Kemudian Meminjam Perpustakaan Secara Gratis Oke Luar biasa Oke Harap Pernyek Kedepan Seperti apa Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Serupa Tentunya Sebagaimana Tupuksi Dari Dinas Arsi Perpustakaan Ini Benar-benar Menjelenggarakan Urusan Wajib Pemerintah Di bidang Perpustakaan Yang harus Dimanfaatkan Oleh Seluruh Masyarakat Masyarakat Bisa Memanfaatkan Sarana Dan Fasilitas Yang Bersedia Perpustakaan Dengan Sebaik-baik Itu saja Silahkan Datang Kesini Saya Bersaya Memanfaatkan Jadi Untukannya Sekali lagi Terutama Ini Buat Ibu-ibu Dan Anak-anak TK-nya Juga Buat Sekolah TK 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 Tidak 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 Ingin Seperti tadi Ibu-ibunya Parenting Anak-anak Sambil Membaca Sambil Diajarin Diceritakan Diceritakan Cita-cerita Yang Menjadikan Anak-anak Bacanya Meningkat Terima kasih Kamu Kamu Kembali Ke Studio Tidak 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 Tidak